Red Sparks maupun Megawati Hangestri, meski musim sudah usai, tim asal Daijon belum menikmati liburnya lantaran mempersiapkan undangan pertandingan ke Indonesia. Dijadwalkan pada tanggal 20 April 2024 mendatang, Megawati bersama Red Sparks akan melawan Indonesia All Stars yang berisikan materi pemain tim Nas Folly Indonesia Putri di Indonesia Arena dalam rangka Fun Volleyball. Megawati yang baru sampai di Indonesia kemarin hari Minggu, 1 April 2024, terpantau dari Instagram Story langsung ke GIM untuk melakukan latihan fisik. Hal yang sama dilakukan oleh rekan setimnya yang menurut laporan Donga Sports, Red Sparks masih berlatih menatap laga ekshibisi tersebut yang sekira 19-12 hari lagi. Dalam laporannya, Donga menerangkan memang Red Sparks ingin memberikan perlawanan maksimal kepada tim Nas Putri Indonesia. Tujuannya untuk menghargai undangan dari PVC dan ingin memberikan penampilan terbaik ketika berhadapan dengan tim Nas Folly Putri Indonesia. Direktur Red Sparks menegaskan memang sejauh ini belum ada jadwal libur demi mempersiapkan laga ini di Indonesia. Setelah itu, tim yang bermarkas di Daijon ini baru akan beristirahat untuk mempersiapkan musim depan. Meskipun ini adalah pertandingan ekshibisien, kami, Red Sparks, harus mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan tim All Star Indonesia dengan semangat juang yang baik, ujar Direktur Red Sparks. Sehingga nanti kami, Red Sparks, pulang ke rumah, Korea, setelah pertandingan di Indonesia dan beristirahat hingga minggu terakhir bulan Mei. Kami berharap tidak akan ada gangguan dalam persiapan untuk musim depan. Menurut informasi, Red Sparks akan bertolak ke Jakarta pada tanggal 16 April, sedangkan laga akan berlangsung pada tanggal 20 April. Terkait bagaimana nanti posisi Megawati saat laga fan volleyball nanti, Megatron, julukan Megawati, akan memperkuat Red Sparks. Hal ini sudah dijelaskan oleh Ketua Umum PVC, Imam Sujarwo yang menegaskan bahwa Megawati bakal menggawangi Red Sparks. Oleh karena itu, tim Nasvolley Indonesia sudah mempersiapkan tim terbaiknya seperti adanya Yola Yuliana, Hani Budiarti, Wilda Nurfadillah, hingga Ratri Wulandari. Megawati akan main di Red Sparks bukan Mei di Indonesia All Star. Jadi nanti Indonesia melawan Megawati di tim Red Sparks, kata Imam dalam konferensi pers fan volleyball di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Semua yang dipanggil adalah pemain-pemain terbaik dan saya pastikan mereka akan tampil all out. Beberapa di antara mereka yaitu Yola Yuliana, Hani Budiarti, Wilda, Ratri hingga Sheila, bebernya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.